Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Leadership Talk with Talkon Akbari. Kali ini adalah episode yang kelima. Kalau sebelumnya kita bahas tentang inclusive leadership atau kepemimpinan inclusive. Kali ini saya akan bahas yang namanya kepemimpinan adaptive atau adaptive leadership. Dimana adaptive leadership adalah satu-satunya buat saya. Gaya kepemimpinan yang paling relevan di era sekarang. Kita sedang di era pandemi corona. Dimana 5 tahun lalu sebenarnya yang namanya Bill Gates itu sudah memprediksi bahwa kondisi masyarakat manusia yang ada di dunia sekarang. Belum cukup siap untuk mengalami yang namanya outbreak selanjutnya. Dan ini terjadi sehingga ini adalah ujian para pemimpin dimanapun mereka berada dalam mengatasi yang namanya persoalan penyakit dan wabah ini. Nah buat saya ini cerminan contoh bahwa dalam era sekarang segala sesuatu tidak ada yang pasti. Ekonomi, politik, sekarang kita ada wabah lalu ke depan kita ada banyak hal yang menjadi tantangan. Tidak ada yang pasti, tidak ada yang urut kacang, tidak ada yang linier. Semuanya bisa terjadi kapan saja. Bisnis yang tadinya sukses ya besok bisa saja tiba-tiba hilang. Orang yang bisa terkenal besok bisa saja hilang. Pemimpin yang sangat amat famous dipuja-puja besok tiba-tiba hilang gara-gara satu dan lain hal. Segalanya bisa berubah. Sehingga siapapun teman-teman di luar sana, kita semua yang memperhatikan adaptive leaders ini mudah-mudahan bisa bertahan di kondisi apapun dengan keadaan apapun. Nah kalau ditanya apa sih pengertian adaptive leaders? Kalau ngomongin, saya mengutip pakar dari Harvard Kennedy School of Government, dia bilang bahwa tugas utama seorang adaptive leader adalah mengenali tantangan atau masalah itu tantangan teknikal atau adaptive gitu. Tantangan teknikal itu apa? Tantangan yang memang kita sudah tahu jawabannya. Tantangan yang memang sudah ada rumusnya, sudah ada hitung-hitungannya dan itu pasti yang terprogram. Nah sekarang masalahnya kita dihadapkan sama tantangan-tantangan yang sifatnya tidak pasti atau kata kuncinya adaptive. Sehingga buat saya, seorang leader yang adaptive itu dia tidak malu mengakui bahwa dirinya itu tidak selalu memiliki jawaban atas semua persoalan. Dia membuka diri, dia belajar sehingga dia bersikap rendah hati, dia mau mendengar dan mengambil sikap bahkan buat saya mungkin mendengar kritik yang membangun atau konstruktif. Nah ini yang perlu disoroti dari salah satu elemen penting dari adaptive leaders adalah dia mengakui bahwa dirinya tidak punya semua jawaban atas persoalan. Nah yang selanjutnya kalau kita bicara adaptive leaders, lebih banyak dia mendengar dan bertanya dibanding memberikan petunjuk. Kenapa? Karena dia memahami situasi, meng-absorb, memetakan, baru akhirnya dia mengambil keputusan atau akhirnya dia berdialog. Sehingga lebih banyak mendengar, mengamati, karena segala sesuatu sekarang berjalan dengan sangat cepat sehingga proses yang namanya kemampuan komunikasi, listening, even deep listening, itu menjadi jawaban utama dalam proses. Kita mempraktikkan diri sebagai seorang adaptive leaders, we adapt to adopt, karena kita mendengarkan, memahami, akhirnya kita paham dan insya Allah bisa mengambil keputusan juga yang memang efektif dan tepat. Nah selanjutnya kalau kita bicara lagi yang namanya adaptive leaders adalah dia merangkul semua pihak. Dia merangkul, dia memahami aspirasi, kebutuhan, keprihatinan, tantangan yang dihadapi, dan no one left behind. Prinsip no one left behind ini dijalin dengan sangat baik. Tidak ada kalau bisa tim yang tertinggal. Semuanya itu punya level knowledge, pemahaman yang sama terhadap organisasi, perusahaan, atau mungkin kapal yang dipimpinnya. Jadi punya prinsip jangan sampai ada yang tertinggal, tidak terdengar, atau terlewatkan. Jadi dia mengakomodir berbagai macam sumber, pihak. Mengakomodir bukan berarti mengetujui semuanya ya, tapi mempelajari, memilah, memilih, hingga akhirnya tahu keputusan mana yang akan diambil sebagai seorang pemimpin. Dan dia juga punya ciri khas, dan dia punya kecenderungan, mindset, bahwa konsekuensi jadi pemimpin di era sekarang itu, lingkungan bisnisnya itu tidak terprediksi dengan baik. Mereka harusnya lebih terbuka dengan berbagai macam kemungkinan. Mereka tidak boleh ego, mereka pemimpin adaptif itu harus bisa, yang tadi saya sering bilang, membuka diri. Karena harus sadar, harus mindful, harus aware, bisnis itu unpredictable sekarang. Kita tahu dan kita di era itu sekarang. Dan ini menjadi penting ketika kita bicara bagaimana kemampuan seorang pemimpin yang adaptif, dia mampu mengelola konflik. Kondisi yang tidak pasti erat kaitannya dengan konflik atau masalah. Entah itu konflik kepentingan, konflik sosial, konflik teknikal, dan lain-lain. Nah, sehingga ketangkasan, kecakapan seorang pemimpin adaptif yang baik, dia dilihat bagaimana sejauh mana dia efektif mengelola masalah-masalah yang hadir sehari-hari. Nah, ini kata kunci mengelola konflik. Dan yang terakhir buat saya, kepemimpinan adaptif itu kepemimpinan fleksibel, teman-teman. Dan kita semua harus belajar menjadi seorang pemimpinan adaptif. Ada kalanya kita berada di atas balkon untuk melihat, mengamati, ada saatnya kita di lantai dansa ibaratnya. Untuk apa? Sebagai pelaku. Ada saatnya kita di kantor, ada saatnya kita di lapangan, ada saatnya kita menyusun rencana, ada saatnya kita mengeksekusi rencana, tanpa harus selalu mengandalkan yang namanya tim atau anak buah. Tidak ada yang namanya istilah, apalagi anak buah. Ya, kayak zaman kerajaan, zaman dulu aja, zaman Firaun. Yang ada adalah mitra kerja. Ya, jadi kalau bangga dengan istilah, anak buah gue itu anak buah gue itu gitu ya. Mungkin mindsetnya bisa dirubah agak sedikit, lebih halus bahwa kadang-kadang kalau tim disebut dengan anak buah itu agak kurang nyaman kondisi sekarang. Jadi, hal-hal yang sensitif kayak gini kita juga harus pahami bahwa walaupun terminologi anak buah, mereka ingin dihargai setara bahwa mereka sebagai individu yang bisa belajar atau akan belajar. Tidak selalu posisinya ada di bawah kita. So, guys, that's about adaptive leaders. Saya berharap juga melalui video ini mengundang siapa sih sosok-sosok yang menurut teman-teman semua punya karakteristik sebagai seorang adaptive leader. Saya tunggu, kita diskusi di sesi-sesi saya berikutnya. Dan jangan lupa drop komen supaya interaksi ini lebih berjalan baik lagi dan bisa kedepannya ngobrol dengan banyak orang. Saya Tovan Agbari, ketemu lagi di Leadership Talk with Tovan Agbari di episode selanjutnya. And you will become a great leader. Terima kasih. You will become a great leader.